Seorang wanita cantik tiba-tiba menangis histeris mendengar suami tercintanya menjadi korban tabrak lari. Ya, emosi wanita ini semakin memuncak saat sang suami tidak mendapatkan tindakan medis yang layak dari puskesmas di sekitar lokasi kejadian. Wanita cantik bernama Yanti ini tiba-tiba menangis histeris saat suami tercintanya munandar menjadi korban tabrak lari di Serang, Banten. Keluarga tak menyangka munandar menjadi korban tabrak lari akibat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menyerempet motor korban. Memang puskesus di sini kemana Pak? Para bidan kayak ini ya? Coba, ada yang urus ya? Di sebelah coba. Pada kemana katanya ini bidannya Pak? Pak, pada kemana bidannya? Dengan kondisi parah, korban munandar terpaksa dibawa pulang lantaran tak ada satupun petugas puskesmas yang berjaga. Pihak keluarga pun menyesalkan pelayanan pihak puskesmas lantaran korban tidak mendapatkan tindakan medis. Sementara itu, hingga saat ini, kasus kesilakan tersebut masih dalam proses penanganan pihak kepolisian Serang, Banten. Mahesa Priyandi, MNC Media, Serang, Banten.